Ramadhan Ih, anak islam itu gak boleh galau Setiap permasalahan, di dalam agama kita pasti ada solusinya Iya, iya, tau Nah, itu tau Terus kenapa masih galau sih? Nyim dong Ih, lagi ada masalah nih Yaudah, cerita aja Biar nanti solusinya bisa kita cari sama-sama Sekarang itu kan tanggal 20 Ramadhan Nanti malam masuk ke 21 Ramadhan Tandanya pulau terakhir kan? Iya, terus kenapa? Tadi, Anda belajar buku Ada adis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu melakukan itikaf pada 10 malam terakhir Dan mana pengen ikut? Yaudah, ntar sore nanti ikut anak aja itikaf di masjid sana Tapi kan itikaf itu dari malam sampai pagi Dan waktu itu 10 hari Lagi pula, jimbas itu banyak ikhwan Nah, jimbas itu udah disediain tempat khusus buat itikaf wanita Jadi gak ada itilat Oh gitu Yaudah, nanti ikut ya Tapi sebelum kita itikaf Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatiin Apaan tuh? Yang pertama, itu niat karena mencari rida Allah Yang kedua, seizin orang tua atau wali Yang tiga, menyebukkan diri dalam ketaatan Yang keempat, wanita yang beritikaf itu harus di ruang yang tertutup Yang kelima, hanya boleh di masjid Lah, terus kalau sakit perut dan udunnya batal bagaimana? Ya, itu mah gak masalah Boleh keluar masjid, tapi kalau ada hal yang mendesak Udah gila sana, nanti minta restu ke orang tua nanti Restu, izin kali? Iya, maksudnya kalau udah dapet restu artinya udah diizinin Oh, yaudah nih izin dulu ya Terima kasih telah menonton!